Kasih dan kuasa Tuhan Yesus tidak berubah, mujisat kesembuhan masih terus berlangsung hingga saat ini. Mari kita saksikan kuasanya yang ajaib menyembuhkan Bapak Yusak Susiharyo dari sakit pinggang yang menyebabkan ia tidak bisa jongkok. Nama saya Yusak R. Susiharyo, saya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit pinggang yang sudah bertahun-tahun. Bapak Yusak Susiharyo sering mengalami sakit di pinggangnya. Satu perkara yang dapat dilakukannya hanya berharap pada Tuhan dan berdoa, sedangkan istrinya membacakan firman Tuhan. Bila pagi hari, ia bangun sekitar pukul tujuh, pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidurnya, juga berjalan harus perlahan-lahan dengan pegangan atau menggunakan tongkat. Sakit seperti ini hampir tiap hari dirasakan, terlebih pada tengah malam, ia sangat menderita. Ia tidak bisa jongkok, jika dipaksakan ia akan jatuh sampai terjengkang ke belakang. Apabila jatuh, istrinya segera datang untuk membantunya bangun. Ia pernah memeriksakan sakitnya ke dokter dan diberi obat. Ketika meminum obat tersebut, sakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu ia segera membuang obat-obat tersebut dan tidak pernah ke dokter lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Haleluya saudara, bapak ini sudah 75 tahun usianya saudara dan selama ini pinggang dan punggungnya selalu sakit. Tidak bisa jongkok, bapak. Sama sekali tidak bisa. Sekarang coba, oh haleluya, Yesus saja, dia menyembuh. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saya ucapkan syukur dan terima kasih atas anugerahmu, engkau telah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus, saya ucapkan syukur dan terima kasih atas anugerahmu. Tuhan Yesus, saya ucapkan syukur dan terima kasih atas anugerahmu. Tuhan Yesus, saya ucapkan syukur dan terima kasih atas anugerahmu.